Halo guys, ini dia Toyota Grand New Corolla Altis yang tipe E Sebelumnya kan baru tipe G sama V, ini yang tipe E nya nih Trim Langka Corolla Altis, tapi ini udah yang facelift Jadi kalau the body nya tuh dia S140 Kalau yang generasi sebelumnya kan S130, cuman yang S140 nya Nah ini dia kuncinya kayak gini Jadi mirip kayak kijang Innova generasi pertama loh Generasi pertama sama Fortuner generasi pertama Nah sebelum itu saya jelaskan ya untuk harga sama pasaran Untuk pasaran ini tipe E itu saya gak nemu ya Malah ada yang jual tuh kebanyakan tipe G sama V Tapi kalau saya baca tipe G sama V Ada jual estimasi 130 sampai 180 jutaan kalau gak salah Tapi ini pajaknya plat di Bandung 3,9 juta Nah untuk exterior ini udah facelift Jadi headlamp nya beda nih melengkung Cuman sama ondernya nih lampunya udah diganti LED Ini lampu senjanya disini Ini posisi lampu jauh Vogue lampnya halogen ya Cuman ini headlamp standarnya halogen multi-factor Cuman sama ondernya udah diganti LED Ini grill Corolla Altis seperti ini Dia tuh 3 bilak chrome Cuman yang atas tuh kayak tebal banget Kalau di bawah ini tipis Tapi sejak facelift Tipe E jadi trim basicnya Corolla Altis ya Kalau yang generasi previousnya kan tipe G Ini yang tipe E nya nih Jadi trim basicnya Corolla Altis Malah ada yang bilang Corolla Altis E itu trim kentang ya Bannya pake band 16 inci Ini pake band Dunlop ya Dunlop dengan profil band 2055 R16 Bannya Dunlop SP Sport nih Disitu juga ada set body modding Suara body dengan list chrome yang tipis Misalnya kayak Vios Di sepian juga dan sepiannya dia suara body Ini endolnya mau ada tarik Kita lihat ke dalam ya Untuk door trim ini udah direct trim Standarnya masih fabric Ini udah direct trim kulit Tuasnya suara dengan dot trim 2 ton Ini black Di bawah beige Ini Porindo nya 4 sisi ya Auto cuma sisi driver Lengkap dengan window lock serta central lock Disini ada lampu Cuman udah diganti LED Ada cup holder door pocket Tadi juga window lock nya chrome Disini jog nya manual Ini lengkap ya Ada reclining Keta gesture dan sliding Nah ini yang satu-satunya transmisi manual Di Altis Kalo yang generasi sekarang udah gak ada Lumatic Ini generasi S140 tuh Masih ada manual Ini ada tolsemu buka kap mesin Kalo tanky bensin disini Bagasi disini Ada storage Ini juga ada indikator alarm Nah spion dia lumatic track Jadi cuma etik mirror biasa Itu bedanya sama tipe G ke atas Ini bahan transportnya Karet Soft touch Cuman yang di speedometer masih hard plastic Sekarang coba kita nyalakan ya Ini juga ada Ring indonesia bagian kunci Kita start up ya Sampai kita dengarkan suara mesin bensin nya Ini speedometer tetap optitron Walaupun dia tipe E Nah nih Kita bisa start up dan Gak perlu nyo kopling ya Ini speedometernya Sudah individu warning Ini ada trip A Disini trip B Ada odometer Yang di kiri sini MID Jadi bisa berfungsi sebagai Individual warning Ada real-time konsumsi bahan bakar Ini rata-ratanya Sisa bensin Rata-rata kecepatan Waktu berkendara sama unit Unitnya bisa dua loh Bisa KM per liter Atau Riterus 100 Ada jam digital Ada real-time konsumsi bahan bakar Sama jam digital Ini juga bisa berfungsi sebagai Individual warning Sama peringatan buat buka Bagasi Yang disini pengaturan headlamp Dia sudah lengkap dengan fog lamp Yang terintegrasi Ini ciri kasu kita kayak gini ya Seangkatan Tuas wiper dia intermittent Dia lengkap dengan Ini ya Pembasu wiper Cuman belum ada wiper belakang Karena juga ini sedan Setir modanya kayak gini Empat palang Kijang Innova Dan ini setirnya persis kayak Grand new Kijang Innova Banget yang tipe G Karena dia belum ada Audio string switch Tapi udah dapet RPEG ya Dia dua Ini juga setirnya Bahannya karet Kalau apa gak terus Setir lengkap loh Dia Tiet telescopic Nih Ini juga jarak mainnya Lumayan sih Gak terlalu ini Untuk T-driver Gak ada hand grip Nissan Vicer juga Masih polos Belum ada vanity mirror Nah untuk lampu KB Ini udah diganti LED Standarnya masih bohlam Ini si pilihan tengah Dia D-Net View Disini ada hazard Dua buah kisi AC Audionya kayak gini ya Dia tuh kayak Tipe V yang previous lift Nih kayak gini Dia bisa CD sama AUX Sama kayak tipe G Kalau tipe V kan udah monitor Nah yang beda Justru AC nya nih Kalau yang tipe E tuh analog kayak gini Dia Pengaturan semburan lengkap Sampai ke kaca depan Untuk front divoger Pengaturan temperatur disini Tapi ini ada di divoger loh Tipe E tetap depan di divoger Walaupun dia belum ada heater Ini ada Power out race sama ASBAC Bisa jadi soket lighter Dan bisa ditutup juga Ada storage disini Di kiri juga ada mikian loh Nah ini transmisinya nih manual 6 speed loh Bukan 5 speed Sampai generasi penelusnya juga 6 speed manual Dan ini kopinya enteng Tapi kalau mau mundur Kita mesti tarik ini ya Tarik cincin Kita Naikkan dan kita posisikan ke R Kita ke mundur Disini rem tangannya kayak gini Mechanical Dengan Cup holder 2 buah Ini ada armrest Bahannya masih plastik Dan ini ada cip penyimpanan Ini jognya nih Udah di red trim Standarnya masih fabric Warna beige Setara ya Cuman ini udah di red trim aja Ini seatbelt dengan Hegister Hand gripnya moda retract Nah ini sun visornya nih Ada vanity mirror Cuman belum ada lampu sih Tapi dia udah card holder Ini posisi airbag penumpang depan Laci juga double Jadi kayak kijang inovagenerasi Pertama banget lah Cuman ini udah soft opening Kalau yang itu kan masih Standar Ini layout dari dot trimnya Kita ke baris kedua yuk Di baris kedua sama ya Dot trimnya Bahannya ini udah di red trim Standarnya masih fabric Warna beige Tuasnya warna ini ya Suara dot trim Di bawah ada card holder Door pocket Cuman speakernya bukan disini Dia tuh ada di belakang Nah untuk akomodasi Di belakang ini Rangkaki oke sih Gak terlalu lumayan lega Tapi kalau headroom Buat orang yang dewasa Ini lumayan loh Gak sempit Disini juga ada cip penyimpanan Bagian driver Di penumpang depan Juga sama loh Ini juga ada Asbak Penggerak depan Cuman tantalinya masih Minimalis lah Serta nilai Autoridad Sport Dan dot trimnya Toyota Grand New Corolla Altis Tipe E Facelift Tahun 2012 Ini ada lampu kabin Cuman ini udah diganti LED ya Standarnya masih bawa kelam LED pirips Tentunya Hager bakal Moda retrek Sibat rapih Headrest 33 nya G-stable Tetap ada armrest Dengan akomodasi 2 block up holder Cuman aksennya Yang tipe E ini silver ya Pelipatan tetap bisa loh Ini 60-40 Cuman gak bisa direbakan Jadi cuma 1 step Dan sarang lipatnya Dari sini ya Tinggal tari tuas Dan kita lipat kursinya Yuk kita lihat ke bagasi belakang ya Nah untuk rem belakang Yang tipe E masih tromol Kalau yang cakram Tipe G sama tipe V Nah stock rem juga Ini standar kayak gini Cuman ini udah diganti LED semuanya Ini posisi lampu mundur Ini posisi lampu rem Nah ini juga Tipe E nih bagasinya Kayak gini ya Nah kita buka dulu Ini ada aksesoris Kayak taras ya Unik ya Ada taras banget Maserab dia di bawah situ Dia full size Lampu bagasinya juga udah diganti LED Dan ini juga Ada speaker belakang Beda ya Serta yang unik tuh Ada emblem 25Ti Karena memang lesinya dia udah 3 ZR ya 25Ti Dan ini desain belakangnya nih Brand new Corolla Altis 1.8E Yang V-Shift 2012 Tetap dapat sesuap parkir 2 titik Tapi gak ada kalian mundur Karena ini tipe E ya Tipe basic Di belakang sini Dari defogger Hemus top rem Tadi speaker bahkan Juga disitu pendapatannya Tanki bensin Ini basic tampak timbal aja sih Unedited phone only Di sisi penumpang-nepang Juga demikian Joknya Ini manual ya Ada reclining Sama sliding aja nih Tuh Itu juga ada Hook sama laci penyimpanan Kecil ya Dan ini layout The dashboardnya Secara overall Dari penumpang depan Nah ini juga Corolla Altis CB-nya dari Thailand ya Bukan CKD Nah nih Itu juga lampunya Udah diganti ya Lampu bagian bawah pintu Nah untuk mesinnya Dia pake mesin 2ZR FE Kalau di Pre-face lift kan masih 1ZZ Ini pake 2ZR FE Ini 1800-nya pas serinder Sudah dual VVTi Tenaganya 140 HP Torsi 171 Nm Jadi di facelift Mesinnya berubah total ya Kalau di pre-face lift kan masih pake Mesin single VVTi Ini ruang mesin Sudah dicat Nah ini kayak gini Ini abisnya di bagian sini ya Tuh Untuk mesin Sudah dicat Dan lengkap dengan perdam Ini drive-nya Berpenggerak Roda depan ya Oke Demikian video saya Mengenai Toyota Grand New Corolla Altis 1.8E 2012 Fast lift Terima kasih telah mesin Sampai jumpa di video saya berikutnya Nah ini ada tambahan Ini sebenernya Ada keunikan juga sih Dari Altis Ini speedometer Karena ultitron Jadi gak bisa dirutupin Cuman Gak bisa pas lagi Lampunya mati Harus bener-bener Kita nyalakan lampu utama Jadi bukan pas lagi Kita nyalakan lampu senja Ataupun posisi mati Nah kalau kita udah nyalakan lampu utama Kita pencet ini Trip A trip B Nah tuh Ada brightnessnya tuh Ini bisa dirutupin Dan Standar Toyota nih Dia dirutupinnya kayak gini Tuh Cuman kalau kita misalkan Nyalakan lampu senja Ini masih bisa sih Cuman Kalau kita matikan Dan kita nyalakan lampu senja lagi Nanti baru Mestinya gak bisa nih Oke 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 Terima kasih.